Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak segera merelokasi pasar durian musiman. Pemindahan rencananya akan dilakukan pada 1 Januari 2020 mendatang. Pedagang yang awalnya berjualan di jalan Hos Cokro Aminoto nantinya akan dialihkan ke jalan Kapten Marsan. Di tempat yang baru, para pedagang diizinkan membuka lapak selama 24 jam. Selain bisa dikenal sebagai kampung durian, lokasi ini juga nantinya ditargetkan menjadi pusat destinasi bagi wisatawan. Pasar durian yang selama ini mengambil fasilitas umum di pasar marmar, kita sudah ada kesepakatan dengan pemerintah durian. Mulai 1 Januari, malam tahun baru, kita akan meresmikan istilahnya kampung durian di Kapten Marsan. Jadi nanti di situ kesepakatan 24 jam, 24 jam memindahkan durian, pedagang durian yang ada di pasar marmar. Karena itu kan di jalan umum, bukan di pasaran umum. Jadi kan dibuatnya kampung durian di Kapten Marsan, di Kapuas Indah, itu untuk menghidupkan pasar cempaka di lantai 1, 2, dan jalan di Kapten Marsan. Tak hanya durian, sejumlah pasar buah musiman lainnya turut ikut dipetahkan. Relokasi para pedagang akan dilaksanakan secara bertahap.